Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Vicky Maiti pada kesempatan kali ini saya akan pasang jebakan ini jebakannya empat kotak ini satu baru buat barusan dapat empat dan yang tiga ini dari papan yang masih basah belum kering tanpa saya asapi langsung saya pasang saja soalnya di tempat saya meskipun basah itu masih ditempati bro jadi enggak perlu kering Nah untuk di pintunya kita kasih sarang bekas di lubang-lubangnya seperti ini ya repah tertarik dan mau menempatinya oke nih kalau nggak percaya papannya masih basah nah ini masih basah oke empat setupku masih berat banget bro kalau masih basah yang ini sudah kering ini bukan baru otak buatan baru kita lama ini Oke kita kasih sisiran bekas di lubang-lubangnya seperti ini bisa digosokkan atau di tempel seperti ini kalau saya itu cuma di pintunya saja ya kok nggak perlu digosok semua dalamnya tapi jika temen-temen mau digosok semua ya enggak apa-apa itu lebih bagus kasih seperti ini di pintunya Hai biar ada bau sarang-sarangnya dan lebah cepat menemukan kotak jebakan kita Oke sudah tinggal yang ini sebentar lagi kita berangkat Oke saya sudah nyampe di tempat pemasangan stupnya ini mau proses pemasangan di pohon peti itu bapak saya mau manjat disini tuh banyak lebahnya Bro disini ini tuh cepat terisi makanya saya rentep di peti ini ada peti sana itu sudah terisi nah di peti itu sudah terisi punya bapak kalau punya orang nah di pohon manggas itu isi dasinya terus dibawahnya peti itu punya orang juga isi sekarang sudah mulai banyak orang yang ikut pasang jebakan kalau tahun lalu masih saya sama bapak karena banyak yang lihat saya sama bapak sering bawa pulang makanya ada orang yang ikut masang di sini juga sini tuh banyak asli bro seminggu terisi seminggu terisi pasti ada itu pun nggak satu padahal langsung tiga kotak satu minggu ini stup saya kayaknya masih belum terisi masih kemarin masang masih kosong kayaknya ya masih kosong dan saya masih mau nyari tempat untuk masang setup yang baru ini kayaknya mau saya pasang di pohon nangka sini dulu oh ya saya pasang di pohon nangka sini aja nah pohon ini satu kotak yang di sana sudah bapak yang masang dan kata bapak di pohon pohon randu sini tuh ada lebahnya kita cek dulu di lubang pohon randu yang besar ini ini sambil saya mantau biasanya di akar akar pohon randu ini sering ditempah di lebah atau kelanceng kata-kelanceng kayaknya nggak ada bro kita lihat ya oh iya bro isi bro kok nggak kelihatan ada di bendolan ini itu ada lebahnya nah itu luar masuk cebakan saya sama bapak di sekitar daerah sini itu kurang makanya masih banyak yang masuk ke lubang pohon randu nah itu bapak saya sudah mancat itu di tali di pohon sini itu punya orang isi yang saya ceritakan tadi tadi kan dari saya dari sana yang di sana itu punya orang isi satu setup dan di sini juga isi dan di sini punya bapak juga isi nah itu di pohon peti punya bapak sudah isi nggak kelihatan nah itu sangat aktif sekali mantap di sini memang tempatnya bro sangat banyak lebahnya memang saya akui jadi total di sini tuh yang terisi ada empat di pohon sana satu punya orang terus di peti sana punya bapak isi satu peti ini kosong ini punya orang satu isi dan ini punya bapak satu isi jadi ada satu dua tiga empat empat koloni yang sudah isi sama punya orang itu oke mantap di sini memang ini satu spot yang sangat bagus di daerah saya sangat cepat sekali oke ini sudah dibasangi sama bapak nah itu dia sudah manjat bapak saya dan sekarang oke dan sekarang iya yang di peti ku ini kotaknya kurang yang ini mau saya pindah ke atas rada ke atas punya saya nanti saya pasang di sana itu sudah dipasangin bapak saya mau pasang disana dan ini mau saya juga pasang tapi gak sekarang sekarang stupnya cuma bawa 4 jadi sudah habis dan ini mau saya pinta ada ke atas kesana mungkin bro kalau enggak ya saya biarkan oke ini mau saya pasang disini yang di atas dan yang itu saya turunkan untuk saya pasang disana oke bro ini sudah turun kotak yang ini sudah turun kan yang baru sudah terpasang nah itu dia sedikit tinggi udah kalau 9 meteran waduh naiknya merinding bro sambil gemetar nah itu semoga cepat terisi kita cek nanti seminggu kemudian kenapa sudah terisi dimana yang terisi oke saya mau turun dan mau pasang yang saya turunkan disini tadi oke ini mau saya pasang di pohon sini pohon mangga bagian atas oke langsung saja kita naik oke sudah selesai saya pasang saya pasang nah seperti ini pasangnya oke kita turun dan tinggal satu ada di sepeta tapi untuk tidak dipasang di spot ini mau saya pasang di spot yang lain karena di spot yang lain ada kot tembakan saya yang sudah terisi nah tapi tidak saya bawa pulang jadi pinggirnya mau saya pasang kotak ini kotak kosong lagi oke oke panjat oke saya sudah nyampe di spot spot kedua itu abak saya lagi buat jalan kan sepeda saya dari sana ini kotak stup yang kotak jebakan saya yang sudah terisi ini pohon ini sudah terisi tiga kali dalam tiga minggu ya bro dan untuk isi hal ini saya bawa pulang cuman saya tambah di pohon ini jebakannya oke langsung saja kita panjat oke bro saya sudah nyampe atas stupnya sudah saya rali nah seperti ini oke dan itu stup yang sudah ada isinya tapi enggak saya bawa pulang saya taruh disini saja karena musim bunga mangga oke saya mau turun dulu ini tingginya sekitar sembilan meteran ya saya mau turun oke oke bro saya sudah nyampe bawah dan itu kotaknya dan kotak sudah habis hari ini hari jumat dan masjid sudah berbunyi artinya saya mau pulang dulu untuk shalat jumat oke mungkin hanya itu saja untuk waktu ini jangan lupa subscribe dan komennya biar saya tambah semangat lagi bikin konten video tentang lebah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati